Hai, halo viewers, dimanapun kamu berada, saya Desi melaporan untuk Destination, semoga sehat selalu ya. Nah, saat ini sama promes sekali di belakang saya, saya perlu informasikan kepada viewer, saya berada 500 meter dari pertigaan Kedung Waringin. Kita lihat di jalan Pantura ini, jalan raya Rengas-Lengah-Abang, tepatnya 500 meter sebelum pertigaan Kedung Waringin, semakin malam sudah sangat ramai sekali. Saat ini viewers, pukul 21 lebih 45 menit, di mana di titik saya berdiri saat ini, sekitar 15 menit yang lalu, motor belum sampai di depan saya ya. Dan kita lihat, sudah banyak sekali pemotor roda dua, yang diperkirakan mereka adalah orang yang akan lakukan mudik, begitu ya. Terlihat dari atribut yang mereka gunakan, kemudian plat nomor juga, dan viewers, tadi sempat kami mendata bahwa dalam satu menit ada diperkirakan sekitar 110 hingga 150 motor yang melintas di depan kami. Ya, dan seperti kita ketahui bahwa kemarin beberapa pemberitaan juga nasional, bahwa dipertigaan Kedung Waringin, pos penyekatan yang masuk Kabupaten Bekasi ini, menjadi pusat perhatian dikarenakan sempat ada penerobosan secara kelompok begitu ya, dan juga sempat dibuka pada kemarin ini hari ya. Nah, viewers kalau saya informasikan juga, bahwa dari perjalanan saya tadi dari Cikarang Baru menuju ke arah Kedung Waringin ini, sudah ramai sekali di jalur Pantura, pemotor-pemotor yang diperkirakan adalah mereka akan melakukan mudik, baik secara kelompok ataupun secara perorangan. Tampak di belakang saya juga, sepanjang perjalanan tadi juga ada pemotor satu dan dua, kemudian mereka berhenti menunggu beberapa motor-motor yang lain, entah itu teman atau barangkali, memang mereka sengaja untuk menunggu pemotor-pemotor yang lain agar bisa berjalan secara kelompok. Seperti kita tahu pada pemberitaan kemarin, di mana pihak kepolisian juga sempat menjelaskan kenapa kemudian akhirnya dibuka, hal ini untuk menghindari kemacetan, dan nantinya mereka juga akan disuruh putar balik nanti untuk perjalanan mereka di titik pos penyekatan berikutnya seperti Karawang, Purwakarta, sampai dengan Cirebon. Iya, viewer semakin malam tampaknya memang semakin banyak pemotor-pemotor yang diperkirakan mereka adalah pemudik ya, terlihat dari sekali lagi atribut mereka, atribut yang mereka gunakan. Dan seperti kita ketahui bahwa malam hari ini adalah diperkirakan memang puncak dari, diperkirakan adalah puncak dari perjalanan mudik bagi para perantau yang ada di Jabodetabek. Tadi karenakan pemerintah secara resmi tadi sudah menginformasikan atau mengumumkan bahwa Lebaran atau satu syawal 1.442 hijriah ini akan jatuh pada hari Kamis 13 Mei 2021. Iya, viewers, sementara itu informasi yang dapat saya informasikan kepada viewers, di mana nanti kita akan memberikan update informasi di sepanjang atau di sekitar pertigaan Kedung Waringin, di mana kita harapannya juga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekali lagi sebenarnya pemerintah pasti punya alasan yang sedemikian rupa untuk memberikan atau menghimbau, melarang, bahkan melarang masyarakat perantau untuk tidak mudik ke kampung halamannya. Sebuah data lagi bahwa sudah dirilis bahwa dari sekitar 6.000 yang diperiksa secara acak pada saat beberapa hari ini di pos penyekatan beberapa titik dari Jabodetabek ke luar Jabodetabek ada sekitar 4.000 kasus yang positif terdapat COVID-19. Nah, ini tentunya membuat seharusnya membuat masyarakat juga menjadi sadar dan lebih berpikir kembali apakah akan mengurungkan niatnya untuk kembali ke kampung halaman dan tetap tinggal di Jabodetabek. Nah, demikian viewer sementara untuk informasi dari Jalan Pantura, Jalan Rengas, Lemah Abang, sekitar 500 meter dari Pertigaan Kedung Waringin. Saya nanti akan memberikan informasi update-nya untuk Anda. dan terima kasih buat Anda para viewers yang sudah tergabung di Def2Nation. Tetap pati protokol kesehatan terapkan 5M. Saya Devi melaporkan untuk Def2Nation. Jalan Rengas, Jalan Rengas, Jalan Rengas, Jalan Rengas